Halo teman-teman oh shiit jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya tutorial model pemasangan mod Aston Martin ya Aston Martin di GTA 5 dan langsung aja jadi habis di download ya seperti biasa langsung de-extract ya teman-teman ya jadi biar nggak ribet gitu jadi disini kita baca petunjuknya Oh sama aja ya Oke langsung aja guys jadi pertama-tama kita buka add-onnya dulu ya folder add-on terus pilih update x64 dan dealpacks jadi folder AST ini kita copy ya terus kita buka directory GTA nya ya kita buka directory di GTA teman-teman dan kita buka dulu habis itu teman-teman bisa buka update ya update x64 dan dealpacks jadi disini teman-teman bisa pastiin ya seperti biasa itu folder AST dan kita buka Open i4 untuk Open i4 ini jangan lupa edit mode ya dan teman-teman bisa buka update ya update RPF terus buka common dan data di sini teman-teman bisa ketikan DLC Oke nice klik kanan dan pilih menu edit jadi perintahnya adalah teman-teman nambahin baris yang ini ya yang ini di copy tempelin ke sini guys di sini pasti pasti alright save Oke terus kita buka lagi di sini masih di tempat yang sama ya jadi jadi teman-teman bisa ketikan ekstra gitu x-extra little update time klik kanan dan pilih edit ya terus terus di sini teman-teman nambahin baris yang ini ya ini copy dan kita pastiin di sini ya Oke oke nice siren dan sekarang kita langsung ke game aja jangan lupa namanya AST yuk dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman yang jadi langsung aja tekan F8 jadi di sini kita akan input modal ya di sini teman-teman bisa ketikan AST enter boom jadilah dia dan di sini kita akan review sedikit mobilnya ya di sini ada Aston Martin Vanquist kalau salah nih dan kita akan review sedikit mobilnya nice Oke buka dan di sini kita akan review dulu ya dari belakang dia punya Exus 42 gitu ya kan terus diapu uvelek gitu ring 20 Oh ya udah display juga depan belakang ya pakai brembo mesinnya wibiasu aja lah, tanpa lah, sudah lewo sudah itu disini ada disini ada mesinnya mesinnya disini V12 6 liter 6,0 liter terus kita ke dalam wah nice, jadi disini dia, apa, dia pook pintu begitu, sudah pakai power windows, dashboardnya juga, sudah karbon tengahnya, ada beberapa perangkal elektronik bangkunya ada 4 tapi pintunya 2 terus speedometernya masih analog jadi, tidak begitulah ini kali sih kita tutup pintunya kita atas dulu ya ada di asal juga lah wah, nice juga nih boleh lah oh, shit oke, sekian dulu untuk video tutorial dan review singkat ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen pasang mod di GTA 5 nya dan sampai jumpa selamat menikmati